5 waktu itu tidak boleh tinggal, kenapa saya sampaikan 5 waktu itu yang wajib yang wajib itu setiap habis sholat itu ditambah dengan di waktu-waktu yang lain kemudian dalam bersedekah juga tambahkan niat untuk beliau Ustadz ini juga menjadi pertanyaan di zaman sekarang siapa yang memiliki kewajiban untuk mengurus ataupun merawat orang tua ibu yang sakit semasa hidupnya anak perempuan atau anak laki-laki ini Ustadz? jadi gini Mbak Tia, jadi tidak boleh dipilah-pilah oh ini tanggung jawab anak perempuan, ini tanggung jawab anak perempuan tidak, dalam orang tua kita juga dulu kan dalam mengurus kita oh ini anak laki-laki, ini anak perempuan, tidak demikian ini anak-anak ibu kita, anak-anak beliau ini, semua sama beliau tetap merawatnya, begitu juga sebaliknya kalau hari ini anak-anak yang sudah mulai remaja, sudah mulai sukses sudah mulai bekerja, berhasil semuanya ini orang tua kita bukan orang tua, oh ini harus anak perempuan yang merawat bukan, ini orang tua kita musyawarah kan bersama keluarga yang ada, misalnya ada anak 4 orang ini kita maklumi, akhirnya dari 4 orang keluarga ini yang anak-anak seorang ibu yang sedang berbaring di rumah sakit semua, masing-masing ada tugas misalnya, ada di luar kota, ada yang di luar negeri, negeri mungkin inilah perlu musyawarah, musyawarah mungkin yang ada waktu anak perempuan, silahkan anak perempuan dampingi yang anak laki-laki mungkin dia tidak punya waktu terus, karena dia punya keluarga banyak, bantu secara materi, bantu secara finansial, bantu secara komunikasi jadi itu tetap dengan musyawarah tadi, dalam arti kata tidak melebihkan satu bagian kepada seseorang, baik wanita atau pria tapi ini orang tua kita ini sama-sama kita rawat betul, karena saya juga ada denger ini Ustaz dari teman kan ya ini saya sering mendengarkan itu Ustaz ya anak bungsulah yang harus orang tua di masa tuanya karena ada beberapa kasus yang seperti itu Ustaz, termasuk juga saya karena saya memang anak-anak yang bungsu gitu ya kemudian Ustaz, artinya luar biasa sekali sosok seorang ibu itu, kemudian juga pengorbanannya itu juga Ustaz untuk orang kita yang saat ini kita sudah dewasa nih Ustaz orang tuanya yang masih ada berbakti seperti apa yang bisa kita lakukan sikap kita, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua yang masih ada karena satu-satunya hal yang ingin saya ulang itu dia Ustaz yang ingin saya lakukan jika orang tua saya masih ada tapi nanti kita akan kembali lagi baik pemirsa cahaya hati tidak ada yang mendoakan kita lebih baik kecuali orang tua kita dan kepada mereka lah kita akan nanti pulang saat kita capek, pulang kerja kita akan pulang ke rumah untuk berjubah orang tua dan salah satunya yang kita cari adalah ibu kita kembali dulu ya pemirsa cahaya hati tetap di sini, di cahaya hati sejukkan jiwa, tenangkan hati ayo, budayakan tertib lalu lintas sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan anda seperti SIP dan STNK pastikan kendaraan anda dalam kondisi prima untuk kendaraan roda 2 gunakan atribut berkendara seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik menggunakan sarung tangan dan untuk perjalanan yang lebih jauh gunakan jagat pengaman untuk pengendara roda 4 gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah patuhi rambu-rambu lalu lintas seperti marka jalan dan lampu lalu lintas demi keselamatan anda dan pengguna jalan lainnya hindari menggunakan alat aplikasi ketika mengemudi patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menentu di rumah tersebut akankah terus begini tidak ada lagi ruang berinteraksi mengabaikan lingkungan sosial kita lupa kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana ayo mari bercerita terkadang kita lupa teknologi dapat menjauhkan yang dekat begini seharusnya bijaklah menggunakan sosial media iklan lain masyarakat ini dipersembahkan oleh TV RIAJ media pemersatu bangsa terima kasih terima kasih pemerintah di hari kita terakhir lagi di tontonan atau pertayangan yang menginspirasi dan bisa memberikan kebaikan, manfaat juga untuk kita yang sedang menonton di TVRI ini Ustaz saya mengatakan nih memahak Ustaz kalau saya membawa suasana karena dengan penyampaian yang Ustaz mereka ini kan tidak memojokkan si anak yang mungkin ada yang membuat salah dengan penyampaian Ustaz ini bikin saya mungkin sadar saya banyak kurangnya juga apalagi saya sudah merasakan menjadi seorang Ibu Ustaz seperti Ustaz tadi jelaskan mulai dari menganuh dan membesarkan ya ibu sangat sulit sekali jadi kapan saya paham pengorbanan seorang Ibu sangat besar luar biasa sekarang saya menjadi seorang Ibu betul saya juga paham betul kalau meniksa cahaya hati untuk merasakan hal yang sama Ustaz tadi di pembahasan sebelumnya pada orang tua yang sudah meninggal dunia kita bisa mendoakan kemudian kita bisa menjalin suatu rahmi lagi dengan keluarga betul menyambung kemudian setiap kali kita sedekah kita ini meniatkan niatkan niatkan kepada orang tua yang sudah tidak ada di zaman saat ini Ustaz anak-anak muda iya somehow saya merasa mereka masih gejolak anak-anak muda betul yang sering saya dengar adalah cerita teman-teman yang saya nggak apa sama ibu saya saya ribut saya berantem dan cerita tentang ibu saya orangnya pemarah katanya ibu saya suka nyuruh-nyuruh saya ini itu saya itu disuruh kayak jadi generasi sandwich paham ya generasi sandwich itu apa itu? istilah dari anak muda yang artinya ini contohnya saya genzet nih anak mudanya nih Ustaz saya kerja saya biayain orang tua saya biayain kakek saya saya biayain anak saya sendiri yang saya sendiri jadi yang kayak saya memberi makan untuk tiga generasi bukan Ustaz anak zaman sekarang kan genzet kan gitu jadi saya cuma bisa bilang sama teman ya Ustaz kamu masih punya ibu aja kamu udah hari itu kayak gini kalau bilang kak nggak sanggup lah masih jangan ngekos pergi air rumah nanti suatu saat kamu ngerasain posisi saya sama namanya ibu baru pasti faham rasanya kayak apa jadi Ustaz ini juga saya berharap anak muda yang lagi nonton tayangan cahaya hati terbuka hatinya lagi bisa terima semua kebaikan iya nggak ada orang tua yang menginginkan hal betul betul untuk mereka yang masih punya orang tua sekarang hal apa yang bisa kita lakukan cara kita berbakti sikapnya bagaimana kepada orang yang bisa berbakti betul terima kasih Mbak Tia pemirsa cahaya hati dimanapun berada ini mudah-mudahan nih bener-bener cahaya ini masuk ke dalam hati ini kan jadi apapun sikap kita hari ini kepada orang tua kita itu akan Allah balikkan nanti kepada kita contoh tadi anak-anak muda ini misalnya hari ini kurang peduli kepada orang tuanya yakin nanti kalau dia sudah menjadi orang tua anaknya nggak peduli kepada dia jadi akan berbalik dia sebagaimana sikap kita kepada orang tua kita nah makanya disini kami sampaikan ini memang sangat-sangat penting sikap berbakti mengabdi kita kepada orang tua kita ini Mbak Tia pemirsa dimanapun berada betul-betul harus tulus harus ikhlas kita karena kenapa ini bagi yang wanita ini yang perempuan sebagaimana Mbak Tia dan pemirsa dimanapun berada kalau kalian seorang istri itu ada dibedakan memang dalam agama dengan seorang suami gitu kenapa seorang istri tetap tetap dia pengabdiannya bertambah yang pertama sekali kepada suaminya baru kepada orang tuanya itu beda dengan orang laki orang suami suami pengabdian baktinya tetap kepada ibunya dulu ya baru kepada keluarganya jadi ini ada perbedaan yang memang Allah berikan karena kenapa beda tanggung jawab disitu namun walaupun Mbak Tia tetap mengabdi kepada suami juga jangan lupakan orang tua kita karena kenapa nggak ada orang tua kita nggak ada kita nggak ada ibu kita nggak ada kita nggak ada bapak kita nggak ada kita makanya ini rasa terima kasih kita pengabdian kita apa yang akan kita buat dari kita sebelum berkeluarga sampai berkeluarga nanti akan diturunkan kepada anak kita kalau kita tidak mengabdi sama orang tua kita sebelumnya nanti anak-anak kita juga tidak mengabdi kepada kita makanya ini anak-anak muda yang belum berkeluarga ini tentunya dimanapun berada makanya mulai hari ini mulai detik ini tanamkan dalam jiwa kalian bahwa pengabdian selain pengabdian kepada Allah kepada Rasulullah pengabdian kepada orang tua kita jadi orang tua ini menjadi kunci surga bagi kita nantinya kemudian juga bagi yang wanita sebagaimana tadi kami sampaikan yang sebagai istri tetap setelah ijab kabul itu memang beralih pengabdiannya kepada suaminya namun tetap memohon nasihat tetap mendoakan orang tua kita baik mereka masih ada atau sudah tidak ada sebagaimana yang kami sampaikan tadi kalau tidak ada kirim pahala sedikkah kita niatkan kepada beliau kirim pahala apa namanya al-fatihah ulhu bacakan sebanyak-banyaknya kirim pahalanya kepada mereka sambung silaturahim dengan teman-teman beliau yang masih hidup anak-anak muda ini juga coba kita lihat kadang-kadang sebagaimana Mbak Tia sampaikan tadi dia harus membiayai dirinya ibunya kakeknya misalnya atau ini semua tidak ada yang sia-sia Mbak Tia inilah yang akan tinggal untuk kita apa yang kita berikan apa yang kita sedekahkan apa yang kita nafkah inilah yang tinggal untuk kita sementara yang lain yang kita makan yang kita minum akan menjadi kotoran semuanya yang tinggal adalah yang kita berikan ini adalah pahala sedekah baik diri kita memang mungkin kita di dunia ini tidak melihat langsung ya tetapi yakinlah dalam surat Al-Munafikun itu ayat ke-9 kalau tidak salah saya ayat ke-10 orang-orang yang sudah meninggal itu mereka mengatakan maknanya apa orang-orang yang sudah meninggal ini mereka meminta Ya Allah tolong hidupkan kami sebentar saja untuk apa kata Allah kami ingin bersedekah kami ingin menjadi orang-orang yang soleh kata Allah sudah selesai gak bisa lagi gak bisa lagi di akhir ayatnya sedetik pun dihidupkan gak bisa lagi semenit pun dihidupkan gak bisa lagi sudah habis masanya Allah sudah kasih masa untuk kita sudah kasih waktu sudah kasih kesempatan kepada kita ini sudah gak ada lagi waktunya jadi waktu sudah habis sebagaimana mungkin pengalaman Mbak Tia atau pemirsa dimanapun orang yang sudah meninggal itu coba berdirikan saja mereka gak bisa lagi pakai ikan baju gak bisa lagi sudah gak ada lagi sudah hilang sudah berpisah berharuh dengan jasadnya sehingga apa yang terjadi penyesalan demi penyesalan bagi kita yang masih hidup ini ini jadikan pelajaran ini jadikan pengalaman dari saudara kita dari teman kita dari sahabat kita bagi kita yang masih hidup jamkan tanamkan dalam hati kita melalui cahaya hati ini supaya memang mulai detik ini kita terus mengabdi terus berbakti kepada orang tua kita yang masih ada terlepas juga misalnya ada orang tua sambungnya terus itu nanti yang membalas bukan mereka Allah yang membalasnya ya gitu Mbak Tia jadi pemirsa cahaya hati ini betul-betul ya mulai detik ini kita tanamkan dalam jiwa kita tanamkan dalam hati kita perbaiki kalau memang yang belum baik selama ini minta maaf minta Allah maha memaafkan orang tua kita juga pasti memaafkan karena kenapa mereka juga pernah jadi anak-anak dulunya kita juga anak-anak hari ini menjadi remaja hari ini ataupun udah sukses besar hari ini menjadi pejabat pengusaha menjadi birokrat anggota DPR menteri presiden kalau gak ada emak kita gak ada bapak kita gak jadi kita sebagaimana hari ini makanya kembali kita balik kita ke belakang minta maaf perbaiki perbaiki minta maaf juga gak tahu sekali ya pemirsa ya iya betul selagi masih ada waktu ini selagi masih ada waktu dengan sisa-sisa umur kita ini karena kata imam al-ghazali rahimahumullah ini kita setiap hari melangkah kesana kemari sebenarnya langkah kita ini Mbak Tia pemirsa langkah kita sedang menuju ke kuburan kita masing-masing langkah kita ini cuman kita gak tahu ini rahasia Allah ini langkah kita sedang menuju ke kuburan kita masing-masing sama juga sebagaimana imam syafi'i rahimahumullah sampaikan berapa banyak manusia yang lalai di atas permukaan ini sementara kain kafannya sudah ditenun kain kafan kita sudah ada masing-masing cuman kita mungkin belum dipakaikan belum saatnya nah itu dia Mbak Tia makanya ini kesempatan yang ada ini terus kita maksimalkan kita berbanyak bakti dan pengabdian kita kepada kedua orang tua kita Ustaz ini dosa apa bagi anak-anak yang durhaka ya bahasanya orang tua yang tidak berbakti di akhirat nanti Ustaz sudah jelas kalau anak yang durhaka itu neraka tempatnya neraka tempatnya kalau anak yang durhaka kepada kedua orang tua Allah lebih murka lagi kenapa-kenapa orang tuanya aja dia gak mengapa mengabdi mengabdi apalagi kepada Allah dia juga itu udah udah jelas neraka tempatnya nah itu hak Allah nanti dia akan mempunisnya tapi yang jelas anak yang durhaka sebelum dia sempat bertobat tapi meninggal itu durhaka tempatnya neraka tempatnya nanti ketemu lagi gak sama orang tua kita di surga kalau sudah durhaka begitu sudah itu dalam ilmu yang kami dapatkan pengalaman gak ketemu lagi itu sudah durhaka dia semua orang tua sudah masuk neraka tapi itu hak Allah tentunya bukan kita mempunis seseorang mudah-mudahanlah kita tetap memohon kepada Allah supaya juga kalau yang masih hidup terus perbaiki nah ini kan kalau yang sudah meninggal bagaimana dia memperbaiki lagi ini yang berat mudah-mudahan ada rahman dan rahim Allah nanti itu Allah yang akan apa namanya membalasnya tapi ini kami sampaikan kepada yang masih hidup kalau durhaka sama orang tua neraka tempatnya baik yang laki-laki maupun yang permakuan dua-duanya ibu bapak kita tetap orang tua kita tetap kita mengabdi tetap kita merendahkan diri apapun kesuksesan kita hari ini orang tua kita lah yang mendoakan kita dengan adanya mereka adanya kita hari ini makanya jangan sampai murka Allah turun gara-gara murka dari orang tua kita luar biasa nih Ustadz mohon maaf nih Ustadz boleh dong cerita ini juga di terakhir ya untuk pemisah cahaya hati pengen tahu nih Ustadz saya bagaimana seorang ibu dari Ustadz Zul ini mendidik Ustadz Zul dari yang kecil dengan ilmu agama saya yakin sekali sampai Ustadz seperti ini hal apa sih yang Ustadz pang ingat kebersamaan dengan ibu yang ini gak akan bisa Ustadz lupakan sepanjang masa jadi dulu memang kami subhanallah kami terletak apa tinggal di desa yang kecil kan di eh kami punya sawah juga kan saya teringat bantu emak saya karena bapak juga waktu itu sakit kan jadi alhamdulillah dengan pengorbanan emak insyaallah eh kami hari ini jadi tumbuh besar semua mudah-mudahan eh ya banyak kekurangan kami juga mungkin eh eh dosa dan kilaf kami kami terus minta maaf semua orang tua terutama emak ya emak disini eh memang sangat sayang sama kami beliau mendidik eh dengan segala daya upaya sehingga kami tumbuh besar semua ini kan alhamdulillah eh semua kami sudah berkeluarga dan tentunya ini hari ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini bagi kami sendiri juga untuk mendidik anak-anak kami supaya kalau bisa lebih sukses eh dalam agamanya tentunya karena ini yang akan menjadi bekal kita nanti di akhir-akhiran kalau insyaallah lah kalau kita kejar akhir dunia ini akan ngikut ya insyaallah tapi kalau semata-mata kejar dunia khawatir kita akhiran gak dapat nanti eh makanya kuncinya eh apa kata para alim ulama termasuk juga eh apa rasulullah sampaikan eh apa namanya dunia ini di tanganmu eh akhirat di hatimu kematian di pelupuk matamu maknanya apa kita ini eh apa namanya apapun hebat kita di dunia ini kita akan mati ya pasti kemudian juga sesukses apapun kita di dunia ini kita juga tidak bisa membawa ini semua ke akhirat kita ke sana kecuali amalan-amalan soleh kita eh pahala-pahala sedekah kita dan lain sebagainya yang di dari dunia kita sudah investasikan untuk akhirat kita itulah yang akan menjadi teman kita di alam barzah dimana seorang pun tidak akan ada yang mau menemani kita di alam barzah kecuali amal-amal soleh kita pahala-pahala sedekah kita dan eh lain sebagainya yang bernilai akhirat itu yang akan menemani kita terima kasih